Beralih ke informasi penipuan terhadap ratusan mahasiswa di Bogor. Saudara pakar tindak pidana penjucian uang Yenti Garnasih menyebut kasus penipuan dan penggelapan berkedok investasi dan pinjaman online bisa masuk dalam perkara pidana dan perdata. Yenti Garnasih menyebut tindak penipuan investasi oleh tersangka masuk dalam perkara pidana. Sementara keterlibatan perusahaan pinjaman online memberi pinjaman dengan tenor yang singkat kepada mahasiswa masuk dalam perkara perdata. Menurut rencana pihak Polres Bogor Baru akan memanggil keempat platform pinjaman online sebagai saksi. Masalah perdatanya adalah bagaimana para mahasiswa ini membayar bagaimanapun juga dia kan pinjam. Tapi kita lihat berapa yang harus dibayar oleh mahasiswa. Kita lihat berapa bunganya tinggi sekali atau tidak. Kenapa tenornya begitu singkat? Kan kepada OJK legal pun itu sudah sangat tidak adil dan sangat menyengsarakan orang-orang yang pinjam secara legal kepada pinjol itu. Polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka kasus penipuan investasi yang membuat ratusan mahasiswa di Bogor, Jawa Barat terjerat pinjaman online. Tersangka SAN mengaku sudah melancarkan aksinya sejak Februari karena terlilir hutang. Tersangka menjanjikan keuntungan 10-15% dari investasi toko online yang ditawarkan. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan menawarkan kerjasama pencairan dan kerjasama bisnis pada marketplace atau toko online yang diakui itu adalah memilik dari si tersangka. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online-nya tersebut. Selain iming-iming keuntungan yang menggiurkan tersangka juga menggiring korban untuk mengajukan pinjaman online. Ada 4 aplikasi pinjau legal dan berizin yang digunakan pelaku untuk menipu ratusan korban. Polisi menyebut total kerugian yang dialami para korban mencapai 2,3 miliar rupiah. Sedangkan kerugian yang dialami mahasiswa IPB mencapai 900 juta rupiah. Untuk bisa ikut di investasi ini, rata-rata para mahasiswa mengajukan pinjaman online 2 juta sampai 16 juta rupiah. Dan kini mereka harus menanggung tagihan yang jumlahnya berkisar 3 juta hingga 13 juta rupiah. Polisi terus mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus penipuan ini, termasuk memeriksa aplikasi pinjol dan pemilik toko online. Sebagai tindak lanjut, Polres Bogor Kota juga akan membuka posko pengaduan mahasiswa korban pinjaman online.